5 tips secara mengatasi kaos lo yang mudah luntur Luntur ini biasanya terjadi di kaos-kaos yang berwarna gelap Kayak kaos warna hitam, warna nepi, warna marun, dan lain sebagainya Tapi untuk kaos-kaos warna cerah pun tidak menutup kemungkinan untuk luntur gitu ya Karena luntur ini disebabkan oleh jad perwarna yang tidak terserap sempurna ke dalam kain Dan jadilah luntur, intinya karena kainnya aja yang emang udah luntur Dan sebenarnya cukup sulit sekali untuk mencegah supaya kaos kita ini gak luntur Kalau pada dasarnya kaos kita ini emang udah luntur Jadi kalau kalian mencuci kaos itu luntur kemungkinan besar pencucian kedua, ketiga, dan seterusnya itu akan luntur lagi Lalu mungkin muncul pertanyaan lah Terus tips ini buat apaan dong bang kalau kaos kita yang luntur ini ya pasti luntur lagi Tips ini gue kasih buat meminimalisir agar kaos kalian yang luntur ini lunturnya tidak semakin ekstrim Karena lunturnya kaos ini akan sangat-sangat mempengaruhi kualitas warna dari kaos Jadi semakin kaos kalian luntur maka akan semakin menurun juga kualitas warna dari kaos kalian ini So tipsnya apa aja akan gue kasih saat lagi jadi jangan kemana-mana Buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Oke yang pertama yaitu cucilah secara manual Ini khusus buat kaos-kaos kalian yang luntur Gue saranin lebih baik kalian mencucinya secara manual Karena mencuci secara manual ini akan lebih baik jika dibandingkan dengan kalian mencucinya menggunakan mesin cuci Kalau mencuci menggunakan mesin itu udah pasti ya mencucinya digabung Jadi kaos kalian yang luntur dikhawatirkan nantinya akan mencemari kaos-kaos kalian yang berwarna-berwarna cerah kayak gitu ya Apalagi kaos yang lunturnya itu warna hitam nanti disatuin sama kaos warna putih Nah itu yang harus kita hindari Dan selain itu mencuci secara manual juga ini akan membuat kalian bisa lebih mengontrol kaos kalian yang luntur ini Jadi dicucinya itu secara santai aja Kecek santai jangan disikat Apalagi kalau kaos-kaos ya bekas nongkrong, bekas jalan-jalan itu gak ada kotoran-kotoran yang membandel banget Jadi jangan terlalu ekstrim dalam mencucinya Next yang kedua yaitu jangan terlalu lama direndam Karena ini hal yang paling penting dalam proses pencucian untuk kaos-kaos kalian yang luntur Jadi semakin kalian lama merendam otomatis kaos kalian pun akan semakin luntur Dan semakin kaos kalian luntur kualitas warna dari kaos kalian pun ini akan jauh menurun Jadi gue saranin yang merendam kaos itu cukup 3 menit aja buat kaos-kaos kalian yang luntur Itu kalau gue biasanya kayak mau mandi ini gue masuk kamar mandi, gue rendam cucian yang mudah luntur gitu Gue mandi setelah saya mandi gue langsung cuci Jadi gak terlalu lama direndamnya Apalagi dalam rendamnya itu kayak seharian, semalaman, atau dalam beberapa hari Wah itu akan sangat-sangat kurang baik sekali bagi kaos kalian yang mudah luntur ini Next yang ketiga jangan menggunakan detergen yang mengandung bleach atau pemutih Sebenernya ada beberapa detergen yang dihususkan memang untuk pakaian-pakaian berwarna putih Jadi ada beberapa detergen yang mengandung bleach atau pemutih ini Untuk kaos-kaos kalian yang luntur, kalian jangan sampai menggunakan detergen yang mengandung bleach atau pemutih ini Jadi lebih selektif lagi dalam memilih detergen Kalau gue saranin lebih baik kalian mencuci itu menggunakan rinso cair Karena rinso cair ini udah plus mauto juga Jadi baju kalian itu nantinya akan wangi dan lembut Yang keempat yaitu jangan diperas Ini salah satu kegiatan yang kadang kita tidak menyadari saat kita akan menjemur pakaian Kita langsung memerasnya, apalagi memeras secara ekstrim Memeras secara ekstrim kayak gini Ini akan sangat-sangat mempengaruhi kualitas dari kaos kalian Terutama untuk kaos-kaos yang emang mudah luntur gitu ya Karena saat kalian memeras kayak gini, ini ada jahitan yang ketarik Ada bagian neck juga yang ketarik Dan nantinya kaos kalian pun bentuknya jadi kurang bagus Terus jadi kusut dan lain sebagainya Apalagi buat kaos kalian yang luntur saat kalian memerasnya seperti ini Nanti akan cukup banyak juga pewarna dari kaos kalian yang ikut larut dalam air yang terkandung dalam kaos ini Jadi ya untuk proses penjemuran kalian bisa ditekan-tekan aja kayak gini Jangan terlalu ekstrim memerasnya Tekan-tekan kayak gini dan biarkan airnya turun dengan sendirinya Yang terakhir yang kelima yaitu Jemurlah di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung Udah mah kaos kita ini luntur ya Terus ditambah lagi kita menjemurnya di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung Itu akan sangat-sangat mempengaruhi kualitas warna dari kaos kalian Ini untuk upaya mempertahankan warna kaos agar tidak terlalu jauh menurun Gue saranin saat menjemur itu ya Jemurlah di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung Bisa di depan teras rumah atau di kamar mandi Karena kaos itu tipis ya Jadi ya kalian ingin juga itu sebenarnya sudah bisa membuat kaos kalian kering Jangan sampai kalian menjemurnya itu dari pagi sampai sore Apalagi kalau cuacanya panas banget gitu Itu akan sangat-sangat mempengaruhi kualitas warna dari kaos kalian Apalagi kalau kaos kalian itu luntur Oke itulah beberapa tips dari gue cara mengatasi kaos lo yang luntur Dan di kolom deskripsi nanti gue akan ngasih beberapa kaos-kaos yang menurut gue recommended banget Gak mudah luntur Kalian bisa nanti klik aja linknya di kolom deskripsi itu link Shopee Nanti kalian tinggal cekot aja Dan sekali lagi gue mau ngasih tau Caps yang gue pake ini dari Nemesis Ini juga linknya ada di kolom deskripsi Jadi buat kalian yang mau order kalian bisa langsung klik aja Oke mungkin itu aja dari gue Gue Ketemi see you di next video Bye bye